Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Puput Melasari, MPM 18130035 Saya mahasiswi semester 5 dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Metro Pada video ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal Yaitu bidangnya karir Tujuan saya memberi layanan ini untuk mengetahui cita-cita, bakat, dan langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Nah, suatu impian kita untuk menentukan cita nanti langkahnya akan menjadi apa, akan menjadi seperti apa, gitu, nah. Dan kita pun kalau masih bingung, masih bingung sekarang belum punya cita-cita nih, sedangkan nanti beberapa bulan lagi kan sudah menikati ujian, kita sudah lulus. Nanti kita kalau belum menentukan cita-cita dari sekarang, kita akan bingung, akan tidak tahu arahnya, akan menjadi seperti apa, akan bagaimana, itu kita nanti malah bingung sendiri. Jadi dipersiapkan dulu cita-cita dari sekarang, dan untuk menggapai cita-cita tersebut, dipersiapkan dari sekarang. Nah, yang kedua itu ada, ada setelah mengenali cita-cita yang, kita sudah punya cita-cita nih, nah. Yang kedua, hubungkan cita-cita kita dengan kemampuan yang ada dalam diri kita, semisal tadi ada yang mau jadi buruk. Nah, kenal itu untuk kita tuh, ada gak sih bakat mau jadi buruk, ada gak sih bakat yang mau jadi, misalnya jadi polwan, atau mau jadi tentara. Nah, itu adalah kita bakat, bakat kita untuk menjadi buruk, tentara, dan polwan. Caranya seperti apa? Yang pertama, yang pertama itu kita membuka hal-hal baru, membuka hal-hal baru itu seperti menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Nah, caranya seperti apa? Seperti membaca majalah, majalah-majalah tentang hal-hal yang memberi kita pengetahuan tentang kerjaan-kerjaan. Terus mencari informasi di internet, terus membaca koran, terus setelah menambah wawasan-wawasan seperti itu kan kita menjadi, menjadi ide-idenya itu kan kita masuk ke dalam diri kita. Oh, jadi, oh, jadi saya ada nih bakat kesitu, jadi seperti itu, saya bisa nih kayaknya jadi buruk, ada juga bakat saya untuk menjadi buruk, seperti itu. Nah, yang kedua, yang kedua itu memperluas pergaulan dengan teman. Nah, memperluas pergaulan punya teman tuh seperti ini, misalnya kita berteman, nanti ada teman itu kan nanti kita saling buka informasi, nanti saling sharing. Eh, kalau mau jadi buruk itu tuh gimana sih, gimana sih, apa aja sih yang harus disiapi kalau mau jadi buruk, misalnya mau jadi kawan. Kalau mau jadi kawan itu apa aja sih, gimana sih, kita saling pukar informasi, nanti kalau misalnya temannya itu kan tahu, terus kita nggak tahu, nah kita berteman dengan dia, jadi kita tahu informasi-informasi yang kita butuhkan. Terus yang ketiga, yang ketiga pilih-pilih dan buat prioritas. Nah, setelah ada tahu nih, kayak keperjaan itu kan ada kawan, ada tentara, ada buruk, ada misalnya mau jadi menteri, apa mau jadi anggota DPR tuh. Nah, kita pilih-pilih, nah pilih-pilih mana yang sesuai dengan kita, nah kita prioritaskan. Kita prioritaskan itu dengan cara kita berjuang-berjuang untuk menggapai cita-cita tersebut, dengan cara kita tekun. Kita tekun untuk menggapainya dengan latihan-latian-latian, mempersiapkan diri dari sekarang, dan mencegah larangan-larangan yang nggak penting, yang membuat cita-cita kita itu terhambat. Nah, selanjutnya, selanjutnya berkomitmen untuk berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan, dan jangan tidak untuk putus asal. Misalnya nih, namanya orang menggapai cita-cita kan tuh ada aja, ada aja rintangannya, ada aja masalahnya, kayak misalnya mau jadi guru tuh, jadi guru tuh kan harus kuliah dulu. Kuliah itu nanti dapat tugas, nah dapat tugas itu yang males ngerjain, yang aduh males lah, aduh capek, aduh banyak banget lah. Nah, kita tuh harus berkomitmen, harus berkomitmen, saya harus jadi guru nih, saya harus jadi guru, saya harus lulus di tahun ini, di tahun ini kuliah ini harus selesai. Nah, jadi kayak tugas-tugas yang kita dapat dari dosen, itu harus dikerjakan dengan semangat, nah, karena kita sudah berkomitmen, kita harus bisa menggapai cita-cita kita, Jadi kita harus melakukan apa yang, apa yang kita akan kita dapatkan itu secara maksimal. Nah, yang ketiga itu, langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, memiliki sikap yang pemberani. Nah, sikap yang pemberani itu pemberani seperti berani mengambil resiko, Misalnya, misalnya menjadi guru nih ya, karena tadi kan ada yang menjadi guru, jadi seolah-olahnya jadi guru aja nih. Nah, terus misalnya menjadi guru, kita harus berani-berani mengambil resiko. Karena kita sudah, sudah yakini menjadi guru, jadi kita, apapun yang, apapun yang nanti terjadi dalam, Misalnya, jalan kita nanti menjadi guru, itu tuh udah resiko kita, jangan, jangan misalnya kalau nanti jadi guru, ah nanti disana, nanti guru kerjanya capek, nanti pas kuliah, kuliah males. Nah, itu kan udah membayang-embayangnya gitu, jadi, jadi guru nggak ya, jadi guru nggak ya, jadi buat kita bimbang. Nah, jadi harus, harus yang punya sikap yang berani, berani mengambil resiko, berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih dalam diri kita. Nah, yang kedua, tetapkan tujuan, nah, tetapkan tujuan ini nih, kita tuh mau jadi guru, pokoknya harus, harus itu tuh gimana caranya, apapun, apapun caranya, apapun rintangannya harus dilewatin, harus dijalankin prosesnya, Karena kita memang ingin cita-cita ini tercapai, seperti itu. Nah, yang ketiga, langkah-langkah kecil secara berkelanjutan, nah, langkah-langkah kecil secara berkelanjutan itu, contoh kecilnya tuh belajar, jadi guru itu kan, jadi guru itu kan nggak belajar, nggak belajar, cuma hari ini, terus besok jadi guru. Jadi, kayak, kita setiap hari lagi belajar, terus kayak ngomong di depan, di depan murid-muridnya, nanti kita, biar kita lancar, jadi kita sering, sering belajar, belajar berkelanjutan. Terus yang, selanjutnya, percaya diri dengan kemampuan, kita harus percaya diri dengan kemampuan kita, dengan bakat kita. Jangan nanti kalau misalnya sudah, sudah milih jadi guru, nanti, aduh kok, kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku kalau jadi guru nggak pede ya, ngomong di depan murid-murid, aduh kayaknya, kayaknya nggak ada kalau jadi guru. Jadi, kita harus percaya diri dengan kemampuan yang ada pada diri kita, jadi kita harus, bisa nih, saya pasti bisa jadi guru, saya pasti bisa jadi guru. Jadi, harus percaya diri dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh diri kita. Nah, itu tadi materi yang dapat ibu sampaikan, ada yang ditanyakan? Itu. Nah, iya, apa yang ingin ditanyakan? Jadi, kan ini, kami udah mau lulus. Ya. Tapi masih dari sekolah itu mungkin cuma dua kali, dua kali, seminggu, atau tiga kali. Jadi, gimana itu? Ya, ada yang kita lupa. Oh, biar walaupun tetap, tetap garing, akan diajarinya kurang, kurang, mungkin kurang, mungkin kurang, mungkin ya. Karena, karena hanya lewat HP, nggak bertemu langsung dengan guru. Ya, ini cita-citanya tetap tenang. Ya, itu tadi seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sama ibu tadi. Sering baca, sering cari-cari, cari-cari wawasan, cari-cari informasi, gimana pun. Karena, karena informasi itu kayak kita menghubungannya itu nggak hanya dari guru, nggak hanya dari guru. Bisa kita mencari dari internet, pengetahuan-pengetahuan apapun tentang, tentang, apa namanya, apa aja, apa aja nih yang, yang persyaratan-persyaratan yang harus saya penuhi untuk saya menggapai cita-cita saya itu supaya tercapai. Kalau itu apa aja, itu internet itu banyak. Tinggal dicari terus, bisa bertanya dengan temannya, selalu tukar informasi dengan teman, seperti itu. Nah, kemudian, semisal untuk mencapainya itu, mengalami kesulitan, bisa langsung aja sama gurunya. Melalui WA pribadi, jumpri, seperti itu gue, ini seperti apa sih materi ini, saya kurang muda, bisa diulangin lagi seperti apa, gitu. Pokoknya, ya jangan, kalau misalnya nggak bisa, jangan masuk, alah yaudahlah nggak bisa, emang saya nggak bisa, itu jangan, jangan cepat menyerah, tetap berusaha gimana, gimana caranya bisa, bisa melewati, melewati barang ini, terus cita-cita tercapai, seperti itu. Nah, kalau misalnya punya cita-cita, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, tapi keinginan kita nggak sejalan dengan keinginan orang tua kita. Nah, caranya kita, kita keyakinkan diri, keyakinkan dulu ke orang tua. Saya bisa lo, bu, kalau misalnya saya, misalnya, misalnya mau jadi polwan, misalnya jadi polwan, terus orang tuanya itu nggak, nggak setuju, karena kalau misalnya jadi polwan itu kan, terus secara, secara langsung, nanti kan orang tua ngeliat sih perjuangan kita, perjuangan kita untuk mendapatkan, meraih cita-cita kita, kan nanti orang tua itu ngeliat, Oh, pak anak saya itu emang bener-bener pengen, pengen, bener-bener pengen jadi polwan, bener-bener pengen, pengen cita-cita nyapain diri, terus sampai lama-lama, nanti ada orang tua itu lulu, lulu. Kayak misalnya nggak ngeborohin karena jauh. Kalian pasti ngerti, kalau misalnya saya tetap deket sama ibu, nanti kalau saya, saya nggak kerja, terus saya malang nganggur, emang ibu sama bapak maik, gitu. Jadi, kalau misalnya saya harus kuliah, saya harus kuliah, nanti kalau misalnya saya nggak, nggak karena emang saya nggak liat kuliah, terus saya tiba-tiba disuruh kuliah, kalau misalnya saya kuliahnya nggak sampai selesai, nanti gimana, nanti malah mengecewakan ibu dan bapak. Jadi, kasih pengertian dulu ke orang tua, kalau kalian itu emang sungguh-sungguh, emang kalian itu udah memang yakin bisa, bisa memperjuangkan cita-cita kalian, pasti nanti arti orang tua lama-kelamaan akan buruk. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi kesimpulan-kesimpulan dari kegiatan hari ini, cita-cita itu penting bagi diri kita. Karena orang yang tidak punya cita-cita itu bagaikan orang yang hidup tanpa arah, dia bingung, dia bingung kemana. Jadi, kita harus memperjuangkan diri kita, mencari bakat yang ada dalam diri kita, dan mengoptimalkan cara untuk mencapai cita-cita kita. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian, terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Bila ada salah katan, mohon maaf, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.